Berita gembira datang dari Endolarian. Karena pada bulan September lalu, pelantun lagu Dunidam ini rupanya baru saja melahirkan anak ketiganya yang berjenis kelamin laki-laki dan diberi nama Naraya Ali Sustetyo. Lahirnya itu September tanggal 19, jadi satu bulan setengah yang lalu. Pasca melahirkan putra bungsunya, Endol beserta suami dan ketiga anaknya rencananya akan hijrah ke kota Bandung dalam waktu dekat. Hal itu dilakukannya agar dirinya dan suami dapat lebih memfokuskan perhatian dan waktunya untuk ketiga jagoan kecilnya. Iya, ide hijrah ke Bandung kitanya ini sekarang. Aku, suamiku, jadi memang karena sekarang saya sama mama kan. Minggu depan kita udah mulai hijrah dan officially tinggal di Bandung. Pengen starting-starting new aja sih sebenarnya. Jadi memang kebetulan kan aku sama suami tuh emang dari dulu tuh pengen gimana caranya kita supaya pindah dari sini ya gitu loh. Pengen cari daerah yang buat ngedidik anaknya juga enak, buat ngedidik anaknya juga enak gitu kan. Akhirnya kita memutuskan buat di Bandung karena kita mikir masih best, masih bedeket. Jadi kita butuh apapun juga mungkin masih bisa kejangkau lah ya. Di sisi lain, ada yang berubah dari penampilan Eno Lerian. Ya, pas jadi karuniai anak ketiganya, Eno pun kini tampil dengan berhijab. Setelah bergelut dengan diri sendiri dan lingkungan sekitar, Eno pun akhirnya mengaku siap untuk menutup seluruh auratnya. Kalau dulu selalu ngomong sama teman-teman, atau misalnya sama siapapun itu selalu ngomongnya, nanti dulu deh kalau udah siap gitu kan. Terus, tapi gak tau itu kapan, hanya cuman di mulut aja. Terus kadang-kadang, kadang juga sering-sering ngomong kayak gini, tunggu, tunggu deh, tunggu, kelakuan gue aja belum bener kok gitu, ngapain gue harus dihijab gitu. Tunggu deh, tunggu kelakuan gue bener dulu. Tapi ternyata hidayahnya adalah aku harus saat itu juga saat suami meminta gitu kan. Banyak nanya, banyak ngobrol, walaupun juga sebenernya aku juga ngaji masih belepot kan. Ilmu agamanya juga jadi masih berantakan. Tapi akhirnya aku cuman berdoa terus sama Allah, terus minta sama Allah penghujudnya. Akhirnya aku meyakini dan memantapkan diri. Sejak mengenakan hijab, Eno pun tidak memungkiri jika banyak perubahan yang dialaminya. Tidak hanya dari segi penampilan, melainkan juga sisi karakternya. Kalau ngomongin sobaannya banyak-banyak banget, apalagi ngadepin anak gitu kan. Maksudnya ngadepin suami juga gitu. Balik lagi kayak tadi, kadang-kadang suka lupa bahwa untuk ngadepin suku itu untuk seorang itu mudah sekali. Cuman kan kadang-kadang prakteknya itu yang susah. Jadi semenjak berhijab itu jadi kayak disadarin gitu. Jadi hal-hal kecil itu tuh dibuat sadar dan yang, oh kok dulu gue sepelein. Tapi ternyata ini adalah sesuatu yang penting dan sebenarnya gampang ngelakuin karena tidak terbiasa jadinya berat. Itu cobaan-cobaan seperti itu. Terima kasih telah menonton!